Intro Hai Mams, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube Channel dari Dapur Wika Video kali ini, aku mau bikin kue wajiketan gula merah Untuk ide kue hantaran pernikahan Tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak Cocok banget nih buat Mams semua yang mau bisnis kue hantaran pernikahan Buat Mams yang pengen tau bagaimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku butuhkan Ikuti terus videonya sampai habis ya Sebelum lanjut kita ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar Mams tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dairi Dapur Wika Dan ini dia Mams, bahan-bahan yang aku butuhkan untuk membuat wajiketan gula merah 500 gram beras ketan yang sudah aku cuci bersih dan aku rendam selama 2 jam 250 gram gula merah yang sudah aku potong-potong seperti ini 4 satsat santan instan 4 sendok makan gula pasir 1 gelas air atau setara dengan 200 ml 2 lembar daun pandan yang sudah aku simpulkan seperti ini Dan yang terakhir, setengah sendok teh garam Langkah pertama, disini aku sudah siapkan kukusan dan aku akan kukus beras ketan yang sudah kita rendam selama 2 jam tadi Kita kukus selama kurang lebih 30 menit sampai beras ketannya setengah matang Sambil menunggu ketan kukus yang matang, sekarang aku sudah siapkan panci dan aku akan masak 1 galas air atau setara dengan 200 ml air, garam, dan daun pandan yang sudah aku simpulkan Dan airnya akan kita masak sampai mendidih Sudah 30 menit ketannya kita kukus, sekarang kita angkat ya mams Setelah ketannya kita angkat, dan ini ketannya masih setengah matang ya mams, teksturnya kurang lebih seperti ini Lalu sekarang kita masukkan air yang tadi kita didihkan ya mams Kita aduk terus sampai airnya meresap ke dalam ketan Kurang lebih hasilnya seperti ini Tekstur dari ketan yang sudah kita aduk dengan air Dan sekarang kita kukus kembali ketannya selama kurang lebih 40 menit Lalu langkah selanjutnya disini aku sudah siapkan gelas ukur dan aku akan masukkan sebanyak 4 saset santan instan Dan didapat hasil santan kental sebanyak 300 ml Dan aku membutuhkan sebanyak 400 ml santan dan aku akan tambahkan air sampai mencapai 400 ml Sisikan santannya terlebih dahulu ya mams Setelah 40 menit dikukus ketannya sudah matang Teksturnya seperti ini Dan sekarang saatnya untuk kita angkat ya mams Dan langkah selanjutnya sekarang kita akan masak gula dan santan Masukkan 250 gr gula merah Masukkan 4 sdm gula pasir Masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan Setengah sdm garam Dan yang terakhir masukkan 400 ml santan kental Dan ini semua akan kita masak sampai menidih Jangan lupa untuk terus diaduk ya mams agar santannya tidak pecah Sambil menunggu santannya mendidih Sekarang aku mau ambil 1-2 sdm ketan yang sudah matang Untuk hiasan bunga di atas kuenya nanti Dan ini santannya sudah mulai mendidih Ini masih terus kita aduk ya mams Jika santannya sudah mendidih seperti ini Sekarang saatnya untuk kita masukkan ketan Masukkan semua ketan ke dalam santan Dan ini akan kita aduk-aduk Sampai santannya meresap ke dalam ketannya mams Dalam proses ini ketan harus selalu diaduk Agar tidak mutung di bawah Dengan menggunakan api kecil Setelah kurang lebih 20 menit kita aduk Menggunakan api kecil Sekarang santannya sudah meresap ke dalam ketan Tekstur ketannya seperti ini ya mams Dan sekarang wajib ketannya siap untuk kita angkat Dan kita cetak Untuk hiasan bunganya Sekarang aku sudah siapkan cetakan mawar seperti ini Yang sudah aku alis minyak terlebih dahulu Sekarang kita masukkan ketan ke dalam cetakannya ya mams Terima kasih telah menonton! Untuk hiasan bunga mawarnya disini aku buat 3 buah Namun jika mams ingin membuatnya Sesuai selera ya Mau berapa banyak bunga mawar yang diinginkan Dan sekarang aku sudah siapkan loyang dengan diameter 18 cm Yang sudah aku lapisi dengan daun pisang Dan aku oles dengan minyak sebelumnya Agar memudahkan untuk mengeluarkan kue wajibnya nanti Dan sekarang kita masukkan adonan ketannya ke dalam cetakan Untuk cetakannya bisa berbentuk kotak ataupun bulat sesuai selera ya mams Setelah semua wajib ketan masuk ke dalam cetakan Sekarang saatnya untuk kita padatkan seperti ini Dan kita ratakan permukaan atasnya Jika sudah ketan bisa kita diamkan selama 1 jam untuk kita dinginkan Setelah 1 jam ketannya sudah dingin dan siap untuk kita keluarkan dari cetakan Kita sisiri terlebih dahulu menggunakan spatula pinggir-pinggirnya Agar memudahkan kita untuk mengeluarkan ketan Jangan lupa permukaan atas kita beri alas daun pisang ya mams Untuk memudahkan kita memotong dan tidak menempel di atas piringnya nanti Oke mams ini dia hasil wajib ketan yang sudah kita keluarkan dari cetakan Dan sekarang saatnya untuk kita hias dengan bunga-bunga untuk mempercantik tampilannya Kita ambil wajib ketan yang berbentuk mawar yang tadi sudah kita cetak Kita letakkan di atas permukaan wajib yang mau kita hias Untuk menghiasnya sesuai selera ya mams Dan gunakan potongan daun pandan untuk mempercantik kuenya Setelah bunga mawarnya tersusun cantik dengan daun pandan Sekarang saatnya kita buat putih bunga dari ketan putih yang tadi sudah kita sisihkan Kita ambil sedikit ketan putih dan kita bulatkan Kurang lebih seperti ini Dan sekarang kita letakkan di atas permukaan kuenya Dan kita sematkan daun pandan sebagai daun dari putihnya Terima kasih telah menonton! Dan ini dia mams, kue wajib hantaran kita sudah jadi Cantik banget kan hasilnya dan cara menghiasnya pun sangat mudah Jika ingin membuat kue wajib dengan ukuran lebih besar Bisa menggunakan 2 kali resep atau 3 kali resep Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di deskripsi box Dan sekarang aku akan potong wajib ketannya untuk kita lihat tekstur dalamnya Kurang lebih hasilnya seperti ini ya mams, tekstur dalamnya Ketannya padat dan ini aromanya wangi banget dari gula merah, santan dan daun pandannya Oke mams, selamat mencoba resepnya Semoga bermanfaat Buat mams semua, jangan lupa like, komen, dan share Youtube channel dari Dapur Wika Sampai ketemu di video-video selanjutnya Jumpa selamat menikmati